Salam saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan roh kudus, kita berdoa. Allah Bapak Surgawi, Bapak yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kemurahan dan penyertaan Tuhan hingga pagi hari ini. Kami kembali akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya roh kudus memimpin hati kami, agar kami tetap bisa memahami firman yang hidup, yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini, terambil dari kitab 1 Samuel, pasal 16, ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan melihat hati. Tuhan lebih peduli dengan apa yang ada di dalam hatimu atau di dalam hati kita. Bukan dalam rupa atau penampilan kita. Dan bukan juga dalam status, jabatan, atau keahlian kita. Tetapi Tuhan lebih tertarik melihat hati yang selalu terpaut kepada Tuhan. Yang setia dan yang memikirkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Walaupun keluarga atau lingkungan, bahkan dunia pun mengabaikannya. Namun mata Tuhan dapat melihatnya. Karena mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang yang benar, yang melakukan kehendaknya. Nah bisa kita lihat dalam kisah ini, bagaimana cara pandang manusia dalam menentukan pilihannya. Sungguh sangat berbeda, bahkan bertentangan dengan penglihatan Allah. Ketika Allah menyuruh Samuel untuk melakukan pengurapan kepada salah satu anak Isai yang ada di Bethlehem untuk menggantikan kedudukan Saul sebagai raja di tengah-tengah umat Israel. Namun bukan berdasarkan pilihan Samuel, melainkan pilihan Allah sendirilah dan dialah yang memilih. Karena manusia hanya mampu melihat dari sisi luar saja. Sementara Allah melihat jauh ke dalam, yakni ke dalam hati manusia. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Samuel melihat Eliab, anak sulung Isai. Dalam benaknya bahwa Eliab lah seorang yang tepat dan pantas untuk menggantikan Saul. Sebab ia memiliki postur tubuh yang tegap dan tampan, paras berwibawa dan perawakannya yang tinggi. Namun Tuhan menolaknya. Kembali Samuel menatap ketujuh putra Isai yang tampan-tampan dan tegap. Tetapi Tuhan juga menolak semua sebagai kandidat raja. Karena Allah ingin mencari sosok yang berhati setia dan takut akan Tuhan. Jadi bukan berdasarkan penampilan atau kepandayan. Karena penampilan saja tidak bisa menjamin. Itu sebabnya firman Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, jangan terkecoh. Penampilan mudah menipu. Tampilan luar seseorang tidak bisa mengungkapkan jati diri seseorang. Rupa jasmani tidak bisa menunjukkan nilai atau kesetiaan seseorang kepada Allah. Karena ciri-ciri luar sifatnya dangkal. Pertimbangan moralitas dan rohani itulah yang lebih penting bagi Allah. Seperti Daud, putra bungsu Isai. Dia tidak ikut dalam pertemuan yang diadakan di Bethlehem. Dia tinggal di Padang, menggembala domba. Tetapi setelah dia datang ke pertemuan itu, Tuhan berkata inilah dia. Bangkitlah, urapilah dia. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 16, ayat 12. Daud adalah pilihan Allah. Tidak sempurna, namun ia beriman dan setia. Hatinya sepenuhnya berkomitmen dan berkenan kepada Allah. Walaupun sehariannya tinggal di Padang. Namun Tuhan bisa melihat hatinya yang baik dan juga kesetiannya. Nah saudara yang terkasih, dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu melihat kita dan melihat hati kita. Tentu hal ini akan menguatkan, menyejukkan hati kita saat kita tidak dimengerti oleh orang lain. Atau saat kita diperlakukan dengan tidak adil oleh orang lain. Tapi Tuhan memperhatikan kita. Oleh sebab itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadan. Karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapak di surga atas firmanmu yang mengingatkan kami. Supaya kami tetap menjaga hati kami. Agar kami tetap terpaut kepadamu. Apapun yang kami lakukan, dimanapun kami, bagaimanapun keberadaan dan kondisi kami. Jika kami tetap berhubungan erat dengan engkau. Jika hati kami tetap bersih, jernih. Engkau Tuhan selalu melihat kami dan menolong kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Memberkati seluruh. Anggota GKPS TV dimanapun mereka berada. Biarlah mereka kau urapi dengan kuasa roh kudus. Agar mereka juga Tuhan senantiasa menjaga hatinya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dengarkanlah doa kami. Amin. Kekuatan di hidupku Ku dapat di dalammu Kau teguhkan hatiku Tidak ada yang mustahil bagimu Sebab aku percaya Bukan karena melihat Namun karena firmanmu Yang selalu digenapi di hidupku Ku percaya Bukan karena melihat Namun karena firmanmu Namun karena firmanmu Namun karena firmanmu Namun karena firmanmu Yang selalu digenapi di hidupku Ku percaya Ku percaya Bukan karena melihat Namun karena firmanmu Tiada pernah berubah Karena firmanmu Tiada pernah berubah Yang selalu digenapi di hidupku Yang set ressentisme Yang lanjutnya Terima kasih.